Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 cara kenalan. Jadi, cara kenalan itu menurut gue dibagi jadi 2. Pertama, kenalan yang to the point secara langsung. Yang kedua adalah kenalan yang basa-basi. Gue lebih suka kenalan yang to the point atau secara langsung aja gitu, to the point gitu. Kenapa? Karena gue udah muak dengan basa-basi gitu. Karena gue udah sering banget basa-basi dan gue udah lumayan pede. Akhirnya gue langsung to the point gitu. Nah, cara kenalan to the point atau langsung itu adalah dengan cara yaudah. Kalau ada cewek cantik dan menurut lo suka, lo datengin aja cewek tersebut. Terus lo bilang, permisi kak, boleh kenalan nggak nama aku Adi, nama kakak siapa gitu. Kalau cewek tersebut itu respon, kamu bisa engage, kamu bisa tambah topik gitu. Mungkin kamu bisa nanya, disini sama siapa, disini mau ngapain gitu. Terus kamu juga bisa lihat gitu, kalau dia pakai topi, wah topi kamu bagus banget ya, kamu beli di mana gitu. Atau mungkin kalau jam-jamnya bagus, kamu bisa tanya gitu. Wah, jam kamu bagus, kamu anak fashion ya gitu. Nanti dia akan jawab, oh aku anak fashion, oh bukan, aku tuh gini-gini-gini. Terus lo tanya itu gitu, simple sebenarnya. Nah, kalau misalkan contoh yang basa-basi gimana bro? Nah, kalau basa-basi ini, mungkin kayak misalkan dia lagi duduk-duduk di taman gitu. Terus lo dateng aja gitu. Terus lo bisa nanya gitu, kayak, wah sepatu kamu bagus ya, kamu beli di mana gitu. Atau mungkin kamu bisa bilang, wah disini tamannya bagus banget ya gitu. Btw, kakak namanya siapa gitu. Jadi, basa-basi ini lebih kepada kamu melihat alam sekitar atau kamu melihat situasi di situ, lagi apa. Kamu tanyain ke dia, kalau dia respon, kamu langsung kenalan gitu. Jadi, basa-basi ini ya memang awalnya basa-basi, tapi ujung-ujungnya ya pasti akan kenalan gitu. Contoh lain kayak minta pendapat gitu. Eh, menurut kamu cowok yang keren itu seperti apa gitu. Nanti dia akan jawab, oh cowok yang keren tuh gini-gini, gini-gini, gini-gini. Oh ya, by the way, kita belum kenal nama kamu siapa gitu. Dan menurut gue, yang namanya basa-basi itu kadang-kadang cewek itu ngobrol sama kamu. Bukan karena dia tertarik sama kamu, tapi karena ya kamu basa-basi. Dia juga bakal basa-basi ke kamu gitu. Nah, kalau dalam kenalan itu, kalau dia respon, kamu bisa engage, kamu bisa terusin obrolan itu. Nah, tapi kalau responnya itu negatif, lebih baik cabut aja. Kenapa? Karena tidak setiap cewek itu mau diajak kenalan, itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua cewek itu tertarik sama kamu. Jadi, yang harus kamu fokuskan adalah kenalan sama orang yang tertarik sama kamu. Kalau kamu masih bingung caranya gimana, gue udah bahas di PDKT Sampai Jadian. Kalau kamu nonton part 1 sampai part 2, semuanya udah gue bahas di situ. Semoga bermanfaat dan semangat, bro. Terima kasih. selamat menikmati